Sini Pertunjukan Pihaknya membuka ruang kreatif yang melahirkan seniman muda Indonesia Di dunia pertunjukan yang mampu bersaing dengan seniman di dalam maupun luar negeri Hal itu dinyatakan Garim saat menjadi pembicara dalam bincang kreatif seni pertunjukan Pengembangan ide kreatif menjadi sebuah karya di jarum oasis Kretek Factory yang diselenggarakan jarum Foundation Ide kreatif seperti halnya kelahiran selalu hadir dalam ruang yang kecil Dan tidak pernah dalam kesempurnaan maupun pangisan Meski pada perjalanannya nanti ada yang menjadi pemenang dan mendapat sejumlah hadiah berupa pendanaan Tetapi bisa jadi kecil maupun besar bagi orang lain Itulah yang disebutnya sebagai nilai keterbatasan dan kegelisahan Selain memberi gambaran mengenai penciptaan ide-ide kreatif dalam seni pertunjukan Pria yang baru-baru ini mementaskan setan Jawa di berbagai belahan dunia itu Juga memberikan tips-tips bagaimana caranya proposal seni pertunjukan Yang akan dipentaskan dapat menarik kalangan seniman maupun sponsor Menurutnya pencipta harus bisa menjelaskan semua yang ingin ditampilkannya Dalam dua lembar sehingga bisa langsung dimengerti maksudnya Pencipta juga harus tahu seni pertunjukan yang akan dibuat itu Memiliki segmen pasar tertentu sehingga laku di pasaran Manajemen dalam seni pertunjukan juga perlu diperhatikan Aktris dan peminat teater Apnon, Maudi Gosneidi menyatakan Satu yang menjadi tantangannya dalam dunia seni pementasan Harus mempunyai energi dari awal sampai habis Memastikan semua kru keluar dari panggung Menurutnya selama ini banyak seni pementasan yang dirancang besar pada awalnya Dan menargetkan penonton dalam jumlah yang besar Tetapi pada kenyataannya tidak bisa dilangsungkan karena sudah kehabisan energi di tengah jalan Selain tantangan manajemen, tantangan lainnya adalah publikasi sebelum pementasan Karena itu juga sangat penting menentukan keberhasilan sebuah seni pementasan Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga dan memanfaatkan berbagai saluran media yang ada Terkadang informasi pementasan masih terlewatkan Maka dibutuhkan kontak ke komunitas-komunitas tertentu yang berhubungan dengan tema pementasan Para pencipta yang tidak mau hidup di dalam keduanya tidak mungkin akan bisa pencipta Saya kan orang paling beragama di dunia Maka membuat setan Jawa sukses Kalau ngomongin agama banyak masalah Kalau ngomongin setan saya malah lari semua Karena kalau ngomongin agama malah berlahir Film tema agama berlahir Jadi mari kita lihat bahwa selalu lahir dari ketebasatan Selalu lahir dari tuap yang kecil Ada lahir dari tubuh perempuan yang paling sempit Paling kecil, paling tertutupi kan Jadi kelahiran itu selalu muncul dari hal yang tidak pernah Tidak dengan tangisan Tidak dengan harus sempurna semuanya Nah seluruhnya seperti itu Dan oleh karena itu pencipta yang mengatakan hal itu Dan semua penciptaan lain dengan cara itu Itu yang pertama seperti kontrak dari tubuh Tidak seperti ini Jadi ada ruang sepit Tidak dengan kesempurnaan Ada kemurian, ada tangisan, ada kekhawatiran Itu selalu penciptaan sudah ditunjukkan sejak kita lahir Kemudian yang kedua persoalannya adalah pada ruang itu Ruang sempit yang benar melahirkan kita Ruang kecil itu semacam apa? Dan persoalannya seperti itu Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ruang itu Nah salah satunya ruang yang kita bangun setara adalah ruang kreatif ini Kenapa? Nanti akan dijelaskan Misalnya yang membuat proposal ini Nanti yang bisa diseleksi Mendapat gana 25 juta misalkan Bagi tertentu gede banget Bagi orang lain sangat kecil sekali Dibandinglah penciptaan bangun besar Tapi itu menjadi apa yang disebut nilai keterbatasan Dan nilai apa yang disebut kegelisan menjadi satu Yang kedua adalah mencipta itu seperti menanam tanaman saja Setiap ide, setiap bibit tanaman Itu memerlukan tanah yang sendiri yang berbeda Itu harus kita lihat sebagai proses alami dari penciptaan Tuhan Jadi salah satu kekhawatiran saya itu Kalau kita mau membuat satu pemegasan Saya harus punya energi dari awal sampai habis Memastikan sampai semua kru keluar dari panggung Sampai semua pemain saya keluar sehat, selamat, penonton, happy Itu baru saya kira bahwa saya bisa memproduksi sebuah pemegasan sehatan Dari Kudus, Wutut Amiluhur, Suara Merdeka.TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya